Halo, selamat datang kembali di channel Happy Brothers. Untuk video unboxing dan review kita kali ini adalah lini dari seri Kamen Rider Geeks, yaitu Kamen Rider Geeks Entry Race 4. Jadi, kira-kira apa saja untuk kelebihan dan kekurangan figur ini, bagaimana detailing dan juga kualitas figur ini, yuk langsung saja kita saksikan di review kita kali ini. SH V-Quartz Kamen Rider Geeks Entry Race Form adalah form default dari Kamen Rider Geeks atau para peserta DGB ya, dimana form ini memiliki bagian tubuh yang sama, yaitu seragam berwarna hitam dari bagian tubuh atas hingga bawah, dengan pembeda hanya di bagian helm menurut ciri khas masing-masing peserta, yang dimana figur ini adalah Kamen Rider Geeks itu sendiri ya. Kita mulai dari bagian kepala, disini dengan helm Kamen Rider Geeks ya, yang berwarna putih dan corak merah, sekilas hanya perbedaan di warna visor saja ya, yang membedakan dengan figur SH V-Quartz Geeks Magnumbus, dimana yang versi Entry Race ini visornya berwarna abu-abu. Lalu untuk bagian tubuh, seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu berwarna hitam ya, untuk shell-nya juga ada ya, dengan posisi yang sama dengan Kamen Rider Geeks Magnumbus Form. Tubuhnya sendiri seperti base dari SH V-Quartz Bodygun ya, dengan tambahan sedikit detailing dan yang jadi pembeda dengan base body Geeks Magnumbus Form, dimana di Entry Race ini tidak memiliki bicep shivel ya, untuk bagian lengan. Lalu untuk Desire Drivernya juga yang tipe standar ya, belum ada tambahan Entry Race buckle-nya, serta untuk bagian bawah juga sama, berwarna polos, dengan sedikit tambahan Detailing Lining di sekitar bagian paha dan lutut, serta bagian petis. Untuk bagian pelawak kaki sendiri, kita bisa lihat juga ada Detailing Lining, seperti ini. Secara overall, untuk Proporsi sudah cukup oke ya, untuk Detail serta Paint Job juga cukup rapi, memang bentuknya yang sederhana. Berikutnya, untuk aksesoris yang didapat, bisa kita lihat, karena form ini cukup simple, jadinya aksesoris yang didapat juga mengikuti ya, dengan hanya beberapa parts optional hand dan satu senjata, yaitu Magnum 40X. Untuk yang versi didapat di Entry Race form ini adalah versi untuk Magnum Shooter 40X yang versi Rifle, sehingga memang dipisah dari HH V-Quartz Gears Magnum Boost Form. Saran saja ya, jika ingin menukar atau memukar pasang part dari HH V-Quartz Lining Kamen Rider Gears, jika memang bertipe sama, seperti contohnya Kamen Rider Gears, sebaiknya tidak perlu merubah atau melepas bagian topeng untuk mengganti warna visornya ya, karena menurut pengalaman kita sangat rentan ya, terutama untuk bagian topeng atau bagian helmnya, karena bagian telinga di Kamen Rider Gears ini merupakan bagian yang ringki dan rapuh, jadi sebaiknya langsung saja mengganti kepalanya ya, sehingga bisa meminimkan resiko jatuh dan patah ataupun menjadi rusak atau cacat ya. Berikut, kita juga akan mendemokan ya contoh untuk part swap dari HH V-Quartz Lining Kamen Rider Gears. Untuk bagian torso sendiri, cenderung relatif aman ya, tidak seret dan gampang untuk dipongkar pasang. Gitu pula untuk bagian di felt, desire drivernya juga, notabene cukup gampang untuk dipongkar pasang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, untuk bagian artikulasi ya, kita mulai dari bagian leher. Bisa kita lihat, tidak ada masalah ya untuk artikulasi join di bagian leher. Bisa leluasa menengok ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah tanpa ada masalah yang berarti. Berikutnya, untuk bagian join torso, kita bisa lihat cukup oke untuk artikulasinya. Bisa pose memungku ke depan, ke belakang, ke kanan, ke samping ya, memutar seperti ini tanpa adanya gangguan ya. Karena memang bentuknya yang simple untuk bagian bodinya ini. Berikutnya, untuk join di pangkal lengan, kita bisa lihat untuk pergerakannya cukup oke. Next, untuk join di bagian siku ya. Double join juga pergerakannya cukup leluasa. Lalu, untuk bagian pergelangan tangan juga cukup oke. Tidak ada masalah untuk artikulasi. Untuk desire drivernya, kita bisa lihat ada git score ID di tengah dengan simbol rubah. Ada sedikit gimmick yang kita bisa putar seperti ini. Berikutnya, untuk join di pangkal paha, pergerakan dan artikulasinya tidak ada masalah ya. Kita bisa lihat untuk pose split seperti ini, bisa mentok. Begitu pula untuk pergerakan ke depan dan ke belakang. Next, untuk join lutut juga cukup luas. Kita bisa lihat untuk digerakan hingga 90 derajat lebih ke belakang seperti ini. Berikutnya, untuk join di bagian ankle ya. Tidak ada masalah, cukup luas. Bisa kita rotasi hingga 360 derajat. Dan juga untuk pergerakan ke depan, ke belakang dan miring juga tidak ada masalah ya. Dan yang terakhir adalah join di telapak kaki. Seperti biasa, tidak ada masalah yang berarti untuk join yang satu ini. Secara overall, kualitas artikulasi join-join di figur ini bisa dibilang cukup memuaskan ya. SHV Guards Kamen Rider Kids Entry Race Form Dirilis pada bulan Maret tahun 2023 sebagai rilisan standar Dengan banderol sekitar 5.500 yen atau untuk harga sekarang setara dengan 500 hingga 600 ribu rupiah. Berikut beberapa kelebihan ya, figur ini menurut kita. Di antara lainnya, yang pertama adalah bentuknya yang simpel dan tidak neko-neko ya. Di luar dugaan cukup menarik. Mirip dengan blank form untuk seri Kamen Rider Ryuki. Di mana ini adalah basic form untuk semua rider yang berpartisipasi di DGP ya. Di seri Kamen Rider Kids. Yang kedua adalah untuk join, pergerakannya bisa luas dan cukup bagus ya untuk artikulasinya. Lalu untuk kekurangan figur ini, di antara lainnya adalah Yang pertama mungkin figur ini memungkinkan para kolektor ya untuk membongkar pasang part ya Dengan figur-figur lini kits yang lainnya nanti. Tapi perlu diingat karena untuk menukar partnya itu bisa berpotensi membuat beberapa sambungan atau join di figur ini menjadi mudah loose atau mudah letoy ya. Lalu yang kedua adalah berhati-hati jika membongkar pasang terutama di bagian-bagian atau part-part yang mudah patah atau ringkih. Dan yang ketiga adalah minim aksesoris ya di figur ini karena memang figur ini simple sekali. Dan yang terakhir mungkin figur ini cocok untuk diehard fans ya untuk saya di Kamen Rider Kids yang memang rela untuk si selengkap seluruh lini di SHF Kamen Rider Kids. Untuk yang bukan fans ya sebaiknya berpikir-pikir ulang terlebih dahulu karena memang figur ini adalah figur yang sangat-sangat basic. Video review kita kali ini juga didukung oleh GFM Oil Shop. Kunjungi lapak ofisialnya di Tokopedia ya untuk pilihan figur-figur terlengkap dan pastinya terpercaya juga. Sekian dulu video review kita kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini lalu like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Dan tetap dukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Happy forever, Bruce for life. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. See ya, Bruce!